Dan melakukan pendidikan politik, ini tentunya pada kader Partai Nasdem sesuabat itu semakin mencintai dan memahami apa itu Partai Nasdem. Partai politik satu-satunya yang tanpa mahal dan menginginkan adanya restorasi perubahan di seluruh lini kehidupan masyarakat di seluruh Indonesia. Jadi kami optimis Partai Nasdem dengan pergerakan yang kami lakukan selama dua tahun ini. Di tahun 2024 kami insya Allah bisa merebut 10 kursi untuk anggota DPR di Kota Surabaya dan 2 kursi untuk provinsi dan 1 untuk DPR RI. Tak upaya apa Pak yang perlu dilakukan pencet lagi untuk 10 kursi di DPRD Surabaya Pak? Upaya selain daripada pendidikan politik, kami sekarang telah melengkapi seluruh struktur sampai tingkat DPRD atau tingkat kelurahan. Dan merekrut kader sebanyak 55 orang di setiap kelurahan. Jadi di Surabaya itu ada 154 kelurahan, dikali 55 orang itu menjadi kader-kader di luar. Di luar itu ada juga saksi-saksi nanti yang akan disiapkan untuk kalau nggak salah nanti ada 10.000 TPS ya. Karena 2019 itu ada 9.000 TPS, jadi kemungkinan ada tambahan. Dan mungkin ada penambahan dadil di Surabaya. Jadi kami optimis dengan maka-maka yang kita lakukan saat ini, dengan bekerja keras, dengan kebersamaan untuk membawa kota Nasden menjadi salah satu kota yang besar di kota Surabaya.